Kita tidak bisa kemudian melihat secara sepintas begitu Atau menilai tunjuk-tunjuk hidung atau menyimpulkan sikap seseorang itu tidak bisa Tidak bisa, karena tidak tahu hatinya Tidak gampang lah, setidaknya tidak mudah Kecuali memang berdasarkan istilahnya kalau di dalam bahasa kitab itu korinah-korinah tertentu Oh iya, ini yang ada lagi viral, ada beberapa santri itu sedang antri untuk divaksin Kemudian ada lagu-lagu dan dia menutup telinga, karena dia sedang menghafal Qur'an Nah itu tawakalnya dimana? Saya rasa pertama, apa masalahnya dengan menutup telinga? Kan mendengarkan sesuatu yang tidak misalnya Iya, misalnya anti misalnya Misalnya anti dengan musik Emang masalah buat lo? Jadi anti musik juga ada masalah? Tidak ada masalah Orang suka musik, ya tidak ada masalah Berarti yang masalah itu yang mempermasalahkan Saya tidak ngomong begitu, tapi saya hanya bilang bahwa Saya bilang bahwa, kenali persoalannya dengan cermat Orang ngapalkan Qur'an itu butuh kecermatan Ah iya, itu Apa itu bagian dari konsentrasi? Artinya kita tidak menyalahkan juga Bisa juga Bisa juga Saya berbulan-bulan membaca Itu karena tidak cermat Karena kurang teliti Berbulan-bulan saya baca itu Misalnya Ada beberapa ayat lain Ya, mirip sama Ya Saya membaca Apa namanya Fawari sawatahi Fawari ya Sawatahi Tanpa ada ianya saja Ianya itu ada harkatnya Iya Fawari ya sawatahi Saya baca Fawari Berbulan-bulan Setelah ditashe Baru kemudian saya paham Wah salah gitu kan Berarti memang cermat Harus ada Ribet lah Ini masalahnya Ada beberapa Fakultas Yang memang Mungkin juga di bagian Militer Ada Semacam reward Kepada para penghafal Quran Yang memudahkan Nanti Gratis apa Atau Bahkan saya dengar itu Kalaupun Kalaupun Tidak memenuhi Kualifikasi secara fisik Mungkin karena sakit gigi Yang dulunya Ada lulus Kepas dulunya Gigi berlubang Tapi karena hafal Quran Tapi karena hafal Quran Dia bisa diterima Nah itu bisa ada yang mengkritik ya Karena itu bukan Nilai akademik Siapa milah Akademis itu Basicnya Ketelitian Iya Jangan pernah menjadi akademisi Kalau tidak teliti Kalau tidak cermat Penghafal Quran Jadi Penghafal Quran itu Dijamin cermat Dijamin teliti Wah itu Kalau ada akademisi Tidak cermat Tidak teliti Wah itu pasti diragukan Iya Saya pernah dengar sih Di beberapa fakultas itu Memberikan Beasiswa Kemudian Dikritik oleh beberapa orang Wah ini sudah Kampus-kampus Sudah mau Apa Ekstrim Pahamnya gini Itu bukan Bagian dari Akademisi Dan seterusnya Al-Quran itu luar biasa Orang membaca Al-Quran Dengan tajwid yang benar Idhar, ikhfa, ikhlab Dan seterusnya Itu ketelitian Itu bukan cuma soal ketelitian Itu membangun karakter Tajwid itu Kenapa dibuat seperti itu Salah satunya Itu dampaknya Terbangunnya karakter Kesantunan Keramahan Ketegasan Kesungguhan Itulah kekuatan bahasa Kekuatan bahasa Kekuatannya disitu Dan Al-Quran luar biasa Kombinasi huruf per hurufnya Kombinasi kalimat per kalimatnya Kombinasi Kata per katanya Itu punya Punya dampak yang Makanya kata Ustadz Ali Nurman Amazing Amazed by the Quran Amazed Apa itu artinya Terkagumkan Terkagumkan Kalau amazing Itu mengagumi Nanti belajar bahasa Inggris Sekarang ada Subtitle Di Youtube Jadi Tanpa harus tahu bahasa Inggris Sudah bisa baca Baguslah Tapi penting ini Tapi saya juga tetap belajar Mas Masih belajar Dan Saya berusaha untuk terus Supaya Setidaknya dulu pernah belajar bahasa Inggris Tidak hilang gitu Tidak yang Asimun Kolbu tadi Misalkan kita punya Unek-unek Benci Suuddan Atau terlintas begitu saja Masa itu Asimun Kolbu Nah itulah Yang kemudian Ayat berikutnya Yang menarik Cuma sayang Ustadz NAK Tidak menyinggung Ya mari Singgung Cuma memang Ya Ini kan tadi Saya Atau kita bicara Soal Apa namanya Persepsi Atau pendapat Atau pemahamannya Ustadz NAK Saya harus membatasi Bahwa Ini pendapat saya Bahwa ini pendapatnya beliau Ini pemahaman saya Ini pemahaman beliau Jangan campur aduk Ya tapi Saya Saya coba Berusaha Jangan campuran Saya menjelaskan Pemahaman beliau Sebagaimana yang beliau kata Nah tapi Kalau ini Anda mau Kita bicara Kita Sharing Soal Apa namanya Bagaimana Ketama Bagaimana Sesuatu yang buruk Di dalam hati kita Iya Artinya itu dicatat Sebagai dosa kan Nah ayat berikutnya Itu yang menyinggung Pak Lillahi mafissamawati Wa mafil al Wain tubdu mafi anfusikum Wautufuhu Yuhasibukum bihin Jadi bagi Allah Semua yang ada di langit Semua yang ada di bumi Milik Allah semua Wain tubdu mafi anfusikum Wautufuhu Jika kalian tampakkan Berbentuk tindakan Diekspos Terekspos Terwujud dalam bentuk tindakan Dalam bentuk perbuatan Perilaku sikap Atau Disimpan Dipendam Disembunyikan Keburukan itu Keburukan itu Apapun Apapun Disimpan Dipendam Disimpan Di dalam hati Yuhasib kumum Allah akan menghis Ini kemudian Membe Apa namanya Membuat para sahabat Bertanya Ini salah satu Riwayat mengenai Sabab nuzul Para sahabat Kemudian bertanya Berat kan ini Ya berat lah Berat Jadi sesuatu yang Memang Kalau terekspos dalam tindakan Dalam perbuatan Menjelma dalam perbuatan Perilaku It's okay It's okay Dihisap okay Logic Rasional Tapi ketika Sesuatu yang buruk Bahkan kadang-kadang Pada level tertentu Dalam keadaan tertentu Tidak kita undang Datang tiba-tiba Dan pergi pun tiba-tiba Oh kayak jelangkung Ya kira-kira begitu Sudah saya pendam Sudah saya sembunyikan Sudah saya simpan Di dalam hati Tidak orang lain Tidak ada yang tahu Tidak ada yang terungkap Di dalam mulut saya Tangan saya Mata saya Kaki saya Lah ini kok Kemudian dihisap Itu bagaimana Lah kira-kira begitu Pertanyaan sahabat Kepada kancing nabi Lah kancing nabi Kemudian mendapat jawaban Dan sebelum dijawab oleh Allah Mendapat jawaban Pada ayat berikutnya Tapi sebelum itu Allah memuji dulu Dengan menyebut Amanar Rasul Oh ya ya benar Bima unzila ilaihi Min rabbihi wal mu'minun Kullun amanah Billahi wa malaikatihi Wa kutubihi wa rusulih Lanufarriqu bayna hadim rusulih Wa qalu samikna Wa ta'na Ufawna karabbana Wa laikal musuh Baru kemudian Jawabannya sebenarnya Allah yukalifu itu Jadi ini Apa namanya Cuma Allah kemudian Membuat pengantar Kira-kira Sebagai Atas Pujian Menegaskan Bahwa Pertanyaan itu Menggambarkan bahwa Iman para sahabat Itu memang Ada di level tertentu Iman para sahabat Gak mungkin dong Bertanya Kalau tidak karena Iya ada kekhawatiran Karena panggilan iman Kalau sesuatu yang saya Sembujikan Saya pendam Saya simpan Taruh kata Misalnya saya suka Mak siat Saya suka Mak siat Sesuatu yang Benar-benar Dilarang Allah Loh suka Saya itu Saya simpan Gak saya misalnya Melakukan Gak saya misalnya Berjalan untuk Gak saya Merencanakan Supaya Bisa terwujud Saya simpan Saya simpan Saya pendam Dengan segala Kekuatan yang saya punya Dengan segala Komitmen yang saya punya Loh itu kok Masih disisap juga Dan artinya Masih akan disiksa juga Itu kalau Tidak benar-benar Beriman Tidak mungkin Muncul pertanyaan Maka kemudian Dipuji Dipuji oleh Allah Amanat Rasul Dan seterusnya Jawabannya Layukan Lihullahu Nafsan Lihullahu Bahwa Kalau itu Memang sesuatu Yang tidak Dalam kapasitas kita Di luar Kemampuan kita Di luar Kemampuan Bagaimana Anda bisa Menyaring Membatasi Objek Agar supaya Tidak terdengar Oh ini Berarti Konteknya Kesana Ke hati Karena ini Biasanya Ayat dipakai Allah tidak Mungkin Memberikan Masalah Kepada kita Ada lagi Ada lagi Bisa begitu Tapi itu Konteksnya Seperti itu Apa namanya Konteks Atau Backgroundnya Seperti itu Tapi bahwa Ayat itu Kemudian Menurut para ulama Bisa dipahami Sesuai dengan Keumuman Lafadnya Tidak berdasarkan Kekhususan Sebab Padahal begini Ini maksudnya Diskusinya panjang Apa namanya La bi khusus sabab Alib rotu bi umum Mid lafzi La bi khusus Si sabab Yang dipegangi itu Adalah Lafadnya yang umum Bukan karena Sebabnya yang khusus Sebab turunnya Karena begini Begitu Tetapi Jangan lupa Ada beberapa Yang alib rotu Bi khusus Si sabab La bi umum Allah Seperti contoh Ya seperti Misalnya La junaha Seperti ayat Sa'i Inna sofa wal marwata Minsha'il Wa man hajjal Bayta Wiktamara Falajunaha Alih Ayat Tawwafabihim Itu kalau Artinya Falajunaha Tidak apa-apa Ya Orang melakukan Sa'i antara Sofa dan marwata Tidak apa-apa Berarti Boleh dilakukan Boleh juga tidak Tidak dilakukan Tapi itu Lafadnya La junaha Itu karena ada Konteksnya ada sebabnya Sebab turunnya ayat itu Tidak bisa dipisahkan Kalau umum Lafad Ini bisa berarti Bahwa Apa namanya Sa'i atau Sofa marwata Itu Tidak merupakan Rukun Dari haji atau umroh Dari umroh atau haji Ternyata itu bagian dari Ternyata itu adalah Rukun Kenapa ada Kelima Karena disitu Ada sebab yang Mendahului Orang dulunya Dari sofa ke marwata Marwata sofa Itu menuju berhala Ke berhala berikutnya Jadi di sofa itu ada Sekian banyak berhala Di marwata itu ada Sekian banyak berhala Mondar mandir Apa namanya Sofa marwata Itu dalam rangka Untuk memuja berhala itu Itu hajinya Orang Memuja berhala itu Maka kemudian Ketika itu menjadi rukun Di dalam haji Dan di dalam umroh Sahabat bertanya Loh ini bagaimana Disitu berhala Berhala begini Kita masuk Mau menjalani Apa namanya Sa'i Disana berhala Disitu berhala Terusnya kemudian ada Falajunaha Alayhi ayyattam Wafabihi Tidak masalah sudah Tidak masalah Artinya itu wajib Jangan kemudian Itu dilihat Umum lafadnya Itu harus dilihat Itu bagian contoh Kebalikan dari ini tadi Iya Karena berarti Karena berarti Yang tersimpan di dalam hati Tidak semuanya itu Dihisap Karena ada Tidak semua Kalau kita misalnya Mengupayakan Mengusahakan Dengan segenap Kekuatan kita Yang jelek-jelek Itu tidak kita Wujudkan Di dalam perbuatan Tidak kita Realisasikan Di dalam Tindakan nyata Itu dipendam Itu bahkan Pahala dua kali Pahalanya Dia menyimpan Pahalanya Menguras Tenaga Energi Supaya bisa Itu yang disebut Berjuang Jihadun nafsi Itu juga bisa Bagian dari berjuang Itu yang disebut Jihadun nafsi Roja'atum Minal ato roja'na Minal jihadil Aswar Ila jihadil akbar Atao roja'atum Saya kemarin ngaji Itu roja'atum Minal jihadil aswar Ila jihadil akbar Kalian pulang dari Jihad yang Kecil Menuju jihad yang besar Padahal besar itu Apa itu Padahal badar itu Luar biasa Itu kan konteksnya badar Lalu Ganjeng Nabi menyebut Justru ada jihad akbar Yaitu jihad melawan Gimana nanti Kalau memang kita punya Goresan-goresan ini hati Ya itu Suudan Atau Ingin Berperilaku kriminal Itulah yang disebut Dipendam dalam hati Diingkari Untuk menyembuhkan Ini gimana Diingkari oleh hati Diingkari oleh kita Jangan dituruti Dipendam Dan dilawan dengan Misalnya Apa Baca Quran Misalnya Istiufar Bersedakah Saya ada niat jelek nih Ada hati yang saya jelek Buruk Saya Bersedakah Walaupun seribu Dua ribu rupiah Diniatkan Saya niati Untuk menyembuhkan Hati saya Atau Saya bersolawat Dimanapun Dan kapanpun Supaya hati saya bersih Supaya hati saya Tidak menyimpan Yang begitu-begitu Kita lihat saja Nanti Satu dua jam Satu dua hari Berikutnya Saya yakin itu hilang Saya yakin itu hilang Karena Kayaknya ini Kayak Dendam-dendam Ini masih Ya itu harus Diniati Mengkristal Harus diniati Kalau tidak diniatkan Saya punya dendam Kalau saya tidak Benar-benar Berniat Untuk menghilangkan Dendam saya Saya berniat Saya sedekah Tidak perlu nilainya Nilainya Mungkin banyak Mungkin sedikit Relatif Ya tapi Kalau memang Mampu banyak Jangan sedikit Kalau mampunya Misalnya Seratus ribu Kok sedekah Cuma seratus rupiah Itu kan Tidak fair Malu lah Jadi Malaikat melihat Itu ini Bagaimana Mau sembuh Mau sembuh Dari penyakit Penyakitnya Sangat-sangat Berbahaya Ya tentu Harus fair lah Ya Tapi nominal Itu tidak penting Yang penting Bahwa ada niat Untuk menyembuhkan Berarti Apa namanya Masih ada beberapa Yang di dalam Jiwa kita ini Karena ada Saya pernah dengar Keterangan Bahwa Yang punya Tekad Atau punya Niat Buruk Atau awalnya Punya niat Baik Kemudian Mengerjakan Dapat Berapa Pahala Kemudian Berniat Baik Tapi tidak Mengerjakan Dapat Berapa Pahala Berniat Buruk Tapi tidak Dikerjakan Itu justru Juga kebaikan Kebaikan Karena Potensinya Potensinya itu Apa Potensi Atau dampak Jeleknya Itu sudah Tidak ada Potensi Atau dampak Jeleknya Sudah tidak ada Karena niatnya Yang tertanam Di dalam hati Itu dia simpan Dia sembunyikan Dia pendam Tidak terungkap Di dalam Perbuatan Saya kira cukup Gai Terima kasih banyak Mudah-mudahan Kita lanjut Di pada Episode-episode Berikutnya Dengan Kajian-kajian Yang akan Kita Perbincangkan lagi Dengan Gai Terima kasih Apabila Ada beberapa Kesalahan Mohon maaf Dan terima kasih Atas segala perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh